Hai 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 semuanya, berjumpa lagi bareng Mimin Noba disini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum piltika dewa. Agar terus kerja pembawakan episode-episode berikutnya, cari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Setelah beristirahat selama seminggu penuh, aura di dalam tubuh Xiaoyan juga telah pulih ke puncaknya. Setelah meninggalkan penggunungan, Xiaoyan menuju ke selatan. Ini karena menurut apa yang dikatakan manajer San Huo di kota Alirendingin, apa yang disebut sebagai rentuhan kuno itu terletak di perbatasan antara penggunungan silin dan wilayah manusia. Buah konsolidasi jiwa yang dibutuhkan Xiaoyan terletak di sana. Setelah terus-menerus melakukan perjalanan selama beberapa hari, Xiaoyan akhirnya tiba di depan sebuah kota pada hari ke-6. San Huo tidak membahas secara rinci apa yang disebut sebagai rentuhan kuno. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa menaruh harapannya pada beberapa kota terdekat. Mungkin dia bisa menanyakan beberapa informasi mengenai rentuhan kuno di sini. Kota Gunung Emas Xiaoyan bergumampelan. Dia mengikuti arus orang di sekitarnya dan masuk ke dalam kota. Kota Gunung Emas tidak bisa dianggap sebagai kota besar. Dibandingkan dengan tempat lain yang pernah dimasuki Xiaoyan, kota Gunung Emas ini tampak agak sepi. Orang bisa melihat pinggiran kota kecil ini hanya dengan sekali pandang. Tentu saja jika seseorang ingin berjalan kaki, mungkin akan memakan waktu beberapa jam untuk melintasi kota ini. Bangunan-bangunan di kota ini memang jauh lebih sederhana, dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Bahkan para ahli di kota ini tidak dapat dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Dari persepsi spiritual Xiaoyan, orang terkuat di kota Gunung Emas ini hanya seorang bandi bintang 9 tingkat lanjut. Dan yang terlemah adalah seorang dozun. Namun dengan cara yang sama, dibandingkan dengan tempat lain, tampaknya di sini jauh lebih damai. Paling tidak, Xiaoyan tidak melihat banyak membuat onar di sepanjang jalan. Aroma udara dan angin sejuk yang datang dari depan membuat tubuh dan pikiran Xiaoyan merasakan gelombang relaksasi dan kepuasan. Tentu saja meskipun burung pipit kecil, ia masih memiliki semua organ vitalnya. Kota itu memang kecil, tetapi tidak menyembunyikan kemakmurannya. Setelah bertanya beberapa kali, hati Xiaoyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia telah mencari kemana-mana untuk mengumpulkan informasi. Tetapi setiap kali dia bertanya kepada seorang perjalan kaki tentang reruntuhan kuno, perjalan kaki itu akan menggunakan ekspresi aneh untuk melihatnya. Pada akhirnya mereka menolak menjawab apapun. Meskipun orang-orang yang lewat itu mengetahuinya di dalam hati mereka, mereka tidak ingin memberitahu Xiaoyan tentang apa yang disebut rahasia yang mereka ketahui tanpa manfaat apapun. Bahkan untuk mencari keuntungan, beberapa bandi itu mengepung Xiaoyan di tengah jalan. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi seperti serigala lapar dan seringai di sudut mulutnya sangat ganas. Akhirnya setelah Xiaoyan melepaskan aura kekuatannya, beberapa orang yang lewat dengan hanya satu bintang bandi mengubah sikap mereka terhadap Xiaoyan. Ekspresi di wajahnya dengan cepat berubah menjadi sanjungan, seolah-olah kejadian beberapa saat yang lalu tidak pernah terjadi. Pada saat ini, Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya. Orang-orang ini adalah sekelompok orang yang menggunakan kekuatan mereka untuk menindas yang lemah. Mereka awalnya sombong, kemudian menjadi penuh hormat. Memikirkannya saja, sudah membuat orang tertawa. Setelah menyaksikan kekuatan sejati Xiaoyan, kelompok orang ini akhirnya mengerti betapa menakutkannya kekuatan pemuda berjubah hitam di depan mereka. Setelah diteritakan dengan seksama oleh beberapa orang, Xiaoyan akhirnya memiliki pemahaman umum tentang apa yang disebut peninggalan kuno di dalam hatinya. Tampaknya reruntuhan kuno itu ditinggalkan oleh seorang dodi. Mengenai identitas dodi itu tidak mungkin untuk ditelusuri. Namun dari apa yang diketahui semua orang, Ellie Dodi itu tampaknya adalah seorang ahli dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Mengenai apakah dia seorang alkemis atau ahli formasi, ini adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Menurut pemahaman mereka, makam itu berisi berbagai macam harta karun. Ada banyak pil obat tingkat tinggi, harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya, metode doki, kuali obat untuk memurnikan pil, dan cakram formasi tingkat tinggi. Hal-hal yang sangat sulit ditemukan di dunia luar ini dapat ditemukan di makam tersebut. Terlebih lagi menurut apa yang dikatakan oleh beberapa bandi itu, ada keterambilan doh kelas roh di makam dodi itu. Bahkan para dodi akan tergerak oleh keterambilan doh kelas itu. Di antara semua harta karun itu, yang paling dikhawatirkan Xiaoyan tentu saja buah konsolidasi jiwa. Menurut deskripsi beberapa bandi di depannya, benda dengan nilai tertinggi di makam dodi itu adalah buah konsolidasi jiwa yang dibutuhkan Xiaoyan. Selain itu karena daya tarik buah konsolidasi jiwa ini, tampaknya empat klan besar di bawah sekte pedang surgawi menginginkannya. Ketika malam itu dibuka, keempat klan besar itu pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Setelah mendengar hal ini, hati Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk menjadi serius. Meskipun dia telah diam-diam mencapai kesepakatan dengan klan Bai, ini pada akhirnya masih merupakan faktor yang tidak pasti. Sebelum dia yakin, bahkan Xiaoyan tidak dapat menjamin bahwa klan Bai tidak akan menyerangnya demi keuntungan berbagai klan. Dengan cara ini, Xiaoyan akan berada dalam masalah. Saat ini ia hanya bisa berharap bahwa ketika keempat klan besar sedang dalam kekacauan, ia akan dapat memanfaatkan mereka secara diam-diam. Tentu saja dalam situasi seperti itu, keempat klan besar pasti akan mengirim elit dodi. Mengenai apakah dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah konsolidasi jiwa, itu tidak diketahui saat ini. Namun untungnya masih ada waktu 3 bulan sebelum pembukaan reruntuhan kuno. 3 bulan ini cukup bagi Xiaoyan untuk membuat beberapa persiapan. Mungkin Xiaoyan bisa memikirkan rencana yang bagus selama periode waktu ini. Mengenai masalah reruntuhan, dia hanya bisa mengesampingkannya sementara. Setelah mengalami beberapa pertempuran sengit, Xiaoyan saat ini sudah bisa merasakan bahwa kekuatannya bisa meningkat selangkah lagi. Kekuatan bandi bintang 6 tahap awalnya sudah mencapai titik jenuh. Dia berharap bisa menggunakan 3 bulan ke depan untuk meningkatkan kekuatannya dari bandi bintang 6 tahap awal ke tahap menengah. Meskipun jarak di antara mereka tidak tampak besar, jika mereka benar-benar ditempatkan di medan perang, pengaruh yang akan ditunjukkan tidak akan hanya sedikit. Xiaoyan tinggal di kota gunung emas selama beberapa hari. Selama periode waktu ini, dia tidak lupa mencari 2 bahan obat yang tersisa. Sekarang semua ramuan untuk memurnikan budi satwa telah ditemukan. Tetapi 2 ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan pil roes masih kurang. Xiaoyan tidak terkejut bahwa ia tidak menemukan apa yang ia butuhkan di kota gunung emas. Akhirnya ia meninggalkan kota ini dengan desahan puas. Kali ini Xiaoyan langsung menuju sasarannya. Ia terus berjalan ke arah selatan. Dalam perjalanan, ia melewati banyak kota. Baru setelah 10 hari ia memperlambat kecepatannya secara bertahap. Perjalanan juga merupakan salah satu metode kultivasi. Perjalanan Xiaoyan selama 10 hari berturut-turut telah membuktikan hal ini dengan sempurna. Setelah 10 hari berkultivasi tanpa henti, doki dalam tubuh Xiaoyan telah mencapai titik jenuh. Pada titik jenuh ini bahkan jika dia memurnikannya dengan api surgawi, itu tidak akan dapat memadatkannya sedikit pun. Ini juga merupakan tanda bahwa kekuatan Xiaoyan akan segera menembus tahap tengah alamban di bintang 6. Baru pada saat inilah, Xiaoyan yang sedang dalam perjalanan berhenti dan turun ke puncak gunung. Ia duduk bersilah di puncak gunung. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Xiaoyan memeriksa tubuhnya dengan kesadarannya. Benar saja, doki di ruang pusaran telah mencapai keadaan terisi penuh. Jika Xiaoyan berhasil menembus saat ini dan meningkatkan kekuatannya ke tahap tengah bahan di bintang 6, itu hanya masalah waktu. Xiaoyan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini begitu saja. Dia tersenyum dalam hatinya dan segera menarik kesadarannya. Begitu dia membuka matanya, dia menjentikan jarinya. Sinar cahaya hitam segera melesat keluar dan berubah menjadi raja utara di hadapan Xiaoyan. Selama periode waktu ini, Xiaoyan sangat membutuhkan kedamaian dan ketenangan. Jika dia diganggu selama periode waktu ini, terobosannya mungkin berakhir dengan kegagalan. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Xiaoyan. Setelah mengeluarkan raja utara, Xiaoyan masih merasa gelisah di dalam hatinya. Matanya sedikit berputar dan sedikit ketajaman melintas di matanya. Segera setelah itu dia melambaikan langan bajunya dan tiga senar cahaya melesat keluar. Mereka ditempatkan di tiga arah berbeda di udara oleh Xiaoyan. Ketiga senar cahaya itu adalah tiga cakram formasi yang berbeda. Ketiga cakram formasi itu semuanya adalah cakram formasi pertahanan tingkat dua. Energi yang dipancarkan dari cakram-cakram itu cukup untuk menahan serangan habis-habisan dari seorang bandi bintang sembilan. Ketika ketiga cakram formasi itu dilepaskan, tidak seorang pun di bawah level dodi akan mampu menerobosnya. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan sedikit tenang. Dengan jentikan jarinya, tiga senar doki melesat keluar dan langsung memasuki tiga cakram formasi. Dengan suntikan doki, tiga cakram formasi segera memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya menyebar dan berubah menjadi tiga penghalang cahaya doki yang padat, melindungi Xiaoyan di dalamnya. Xiaoyan menarik kesadarannya dan perlahan menutup matanya. Dua jam kemudian, ketika aura dalam tubuh Xiaoyan telah pulih sepenuhnya ke puncaknya, dengan sebuah pikiran, mantra api dalam tubuhnya mulai beredar. Sejumlah besar doki dalam ruang pusaran juga mulai bergulir terus-menerus. Gelombang demi gelombang doki mengalir keluar dari ruang pusaran. Seketika mereka terpisah seperti sungai, berubah menjadi beberapa doki yang lebih kecil yang mengalir ke jalur ki tersebut, mengikuti sirkulasi metode doki mantra api. Pada saat yang sama di dunia luar, saat metode doki mantra api di tubuh Xiaoyan mulai beredar, ruang di sekitar tubuh Xiaoyan mulai berfluktuasi dengan intens. Gelombang energi panas dan liar juga tampak tertarik dan dengan cepat menggumpal dari ruang kosong. Mereka seperti banyak ular api merah yang melingkari tubuh Xiaoyan beberapa kali. Setelah itu, mereka secara bertahap memasuki tubuh Xiaoyan. Ketika energi berbintik-bintik ini memasuki tubuhnya, api surgawi yang indah segera menerkam mereka seperti serigala lapar yang telah melihat kelinci liar. Sebelum doki berbintik-bintik itu bisa melawan, itu telah disempurnakan menjadi benang-benang doki murni dalam sekejap mata. Setelah melewati penyempurnaan api surgawi, mereka mengalir ke jalur ki di tubuh Xiaoyan. Di bawah penyempurnaan berulang ini, aura Xiaoyan setelah bertahap tumbuh pada kecepatan yang sangat lambat. Sementara Xiaoyan berlatih, waktu berlalu dengan cepat seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Saat ini hanya tersisa dua bulan hingga pembukaan reruntuhan kuno. Seiring berjalannya waktu, tubuh Xiaoyan pun berlangsur-angsur mengalami perubahan. Setiap kali ia menerobos, akan ada sedikit perubahan pada tubuhnya. Perwujudan langsung dari perubahan ini adalah bahwa setiap aspek tubuh Xiaoyan akan menerima tingkat peningkatan yang berbeda. Terlepas di apakah itu jalur kinya, tulang-tulangnya, kekuatan tubuh fisiknya, kepadatan dokinya, atau perubahan dalam ruang pusaran, setiap aspek tubuhnya menjadi semakin kuat. Periode pemurnian yang panjang ini berlanjut selama hampir 10 hari. Baru pada siang hari ke-9, Xiaoyan yang berada di bawah terik matahari tiba-tiba membuka matanya. Saat benang terakhir doki di tubuhnya memasuki pusaran, aura Xiaoyan langsung melonjak ke tingkat yang baru. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresi di wajahnya menjadi liar. Ia melebarkan mulutnya dan mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang langit dan bumi. Setelah suara gemuruh panjang itu terdengar, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Kakinya dengan ganas menginjak puncak tebing di bawahnya. Kekuatan yang sangat besar mengalir turun dan menyebabkan tebing itu runtuh. Sosok Xiaoyan seperti sambaran petir yang langsung menerobos awan. Setelah hampir satu setengah bulan berlatih tanpa henti, kekuatan Xiaoyan akhirnya mencapai terobosan lain. Dia berhasil memasuki tahap tengah alam bandi bintang 6. Xiaoyan berdiri dengan bangga di langit. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan gelombang doki di dalam tubuhnya. Apakah ini kekuatan bandi bintang 6 tingkat menengah? Memang jika dibandingkan dengan bandi bintang 6 tingkat awal, ada perbedaan yang sangat besar. Xiaoyan bergumam pelan. Ia tak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Seperti kata pepatah, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan perbedaan sejauh seribu mil. Meskipun perbedaan kekuatan antara bandi bintang 6 tahap awal dan tahap menengah hanya satu langkah, jarak di antara mereka seperti jurang. Jika seorang bandi bintang 6 di tahap awal hanya mengandalkan kultifasi saja dan tanpa menggunakan benda eksternal apapun, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya ke tahap tengah tanpa beberapa puluh tahun. Baru setengah tahun sejak Xiaoyan berhasil menembus tahap awal bandi bintang 6. Dalam waktu setengah tahun ini, ia telah menembus ke alam bandi bintang 6 tahap menengah. Kecepatan kultifasi yang menakutkan seperti itu bisa dikatakan menantang surga. Hahaha, pocah kecil? Lumayan. Dengan kecepatan kultifasimu, bahkan jika kau ditempatkan di antara kekuatan puncak benua, kau mungkin akan berada di peringkat teratas. Ruang kosong di samping Xiaoyan sedikit terdistorsi, sebelum sosok Guyao perlahan muncul. Dia menatap Xiaoyan dengan senyum puas. Mata tuanya yang mengandung kilatan tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut. Bahkan dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan akan mampu menerobos hanya dalam waktu setengah tahun. Hahaha, Pak Tuagu, jangan mengolok-ngolokku. Aku tahu batas kemampuanku sendiri. Dibandingkan dengan orang-orang yang kamu sebutkan, kekuatan yang kuperoleh dengan mengandalkan objek external memiliki kesan yang agak oportunis. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa meningkatkan kultifasiku sebanyak itu dalam waktu setengah tahun? Ucap Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul bagaimana dia memperoleh kultifasinya saat ini. Meskipun dia mungkin seorang jenius luar biasa yang langka di mata orang lain, di matanya sendiri dia hanya mengandalkan objek external untuk mencapai tingkat kultifasinya saat ini. Dengan mengandalkan segala macam kesempatan dan teknik meladiri mantra api yang telah ia kembangkan, Xiaoyan selalu mencari segala macam api surgawi yang kuat. Mungkin di mata orang lain, api surgawi adalah kekuatan yang paling kejam dan ganas dunia ini. Namun bagi Xiaoyan, mereka adalah sumber kekuatannya dan fondasi kultifasinya. Dapat dikatakan bahwa tanpa api surgawi, dia Xiaoyan tidak akan mampu mencapai tingkat kultifasinya saat ini. Kuyao lalu berkata, Heuh, bocah, kau tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Benar, hampir semua kekuatan yang kau miliki saat ini diperoleh melalui bantuan eksternal. Bahkan kultifasimu di tingkat awal bintang 6 diberikan kepadamu oleh wanita bernama Leng Bing Suang itu. Kuyao tampaknya telah melihat isi pikiran Xiaoyan. Dia mendengus dingin untuk mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap sikap putus asa Xiaoyan. Pada saat yang sama, kata-kata yang keluar dari mulutnya juga memprovokasi Xiaoyan. Namun, jangan lupa betapa sakitnya penderitaan yang kau lalui saat menelan api surgawi untuk memperoleh kekuatanmu. Tingkat penderitaan itu cukup untuk mengubah orang biasa menjadi abu. Namun kau mampu bertahan dan memperoleh transformasi. Ini sudah cukup untuk membuktikan dirimu. Selama usahamu sebanding dengan hasil yang kau dapatkan, tidak ada hal lain yang penting. Kuyao menatap Xiaoyan di depannya sambil berbicara dengan Nadia serius. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Xiaoyan berubah karena dia memikirkan kata-kata Kuyao di dalam hatinya. Metode yang kau gunakan untuk memperoleh kekuatan memang jalan pintas. Namun pada saat yang sama, bukankah rasa sakit dan bahaya yang harus kau tanggung? Juga beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat dari yang harus ditanggung orang lain. Di seluruh dunia ini, pernahkah ada orang yang menempatkan diri mereka dalam situasi berbahaya hanya karena berlatih doki? Aku khawatir tidak ada orang lain selain dirimu yang mempraktikkan mantra api. Ucap Guyao. Emosi di wajah Xiaoyan berangsur-angsur stabil setelah mendengar kata-kata Guyao. Ekspresi tekat melintas di matanya. Memang kata-kata Guyao tidak salah. Usaha dan asli yang diperoleh harus padan. Bahkan anggota klan bangsawan besar itu harus bergantung pada sumber daya klan mereka untuk berlatih dengan kecepatan yang begitu cepat. Adapun Xiaoyan, dia sendirian di dunia luar. Dia perlu memikirkan cara untuk mendapatkan segalanya. Xiaoyan tidak memiliki apa yang disebut sumber daya pelatihan. Dia hanya mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya. Dibandingkan dengan anggota klan tersebut, kekuatan Xiaoyan bahkan lebih sulit diperoleh. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikuti terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.